Yos, inilah DB Info Final boss yang bernama Omega Senron merupakan musuh terakhir dalam serial Dragon Ball GT tapi keseramannya terganggu setelah ketemu Gogeta Ya teman-teman betapa naas, siapa yang sangka kalau penggabungan antara Super Saiyan 4 2 Barbar akan menghasilkan kepribadian paling tengil, bahkan lebih naukti daripada Super Vegito Super Saiyan 4 Gogeta memberikan Omega Senron pelajaran mulai dari hajar-hajaran sampai ke titik dimana dikasih kamehameha ulang tahun meskipun ujung-ujungnya final boss itu masih bisa melakukan hal keren dan gak mati dengan rasa malu setidaknya dia telah kena aib kenakalan Saiyans kemudian plot pun terulang kembali di Super Terjumbo Heroes inilah yang akan kita bahas just stay in DB Info Dark Omega Senron kita harus ucapkan selamat dulu kepada Demigra yang telah berhasil jadi Dark Demon King selanjutnya setelah Fu tapi tetap harus punya anak buah kan? berkat koleksi sihir yang mumpuni plus keberadaan Dark Dragon Balls dia mengambil Omega Senron dari timeline Dragon Ball GT lalu dihadirkan kemudian kondisi sang final boss itu tentu diperkuat hingga sampai menyulitkan Saiyans yang mempergunakan transformasi godly skill seperti Sese Goku apalagi walaupun pikirannya telah dikendaliin rasa dendam yang dimiliki Omega Senron masih tetap bertahan melihat monyet wortel langsung ngamuk sekali lagi dia harus menjadi makhluk yang kuat GT Last Final Boss kelihatan sih memang kalau hanya Sese Goku dengan form Ultra Ensign Omen masih belum cukup untuk mengalahkannya yang telah dimodifikasi Dark King tapi sayangnya setelah itu musuh alami datang siapa lagi kalau bukan Super Saiyan 4 Gogeta cuma dalam versi 2 Barbar ala Time Patrol sialnya sifat pun masih sama gaya di GT Super Saiyan 4 Gogeta dalam Ultra Guard Mission Super Dragon Ball Heroes ternyata meneruskan kekoplakan yang sama dengan versi sebelumnya Dragon Ball GT tapi kali ini memang lebih naas bagi Dark Omega Senron karena baik Senogoku maupun Senovegeta udah kuat banget gak bakal ada harapan lebih sudah kena ejek dikalahin dengan gampang walaupun Last Final Boss tersebut mengeluarkan jurus andalan Super Minus Energy Ball malah nanti bakal menjadi serangan terakhir yang bisa dilakuin dulu masih untung sempat diselingin sama Kamehameha Ultah karena Big Bang Kamehameha yang dikeluarkan oleh Super Saiyan 4 Gogeta versi SDBH jelas punya daya rusak serta power yang lebih kuat bye bye Ron bikin malu sebenarnya ya niat mau memberikan aksi terbaik depan Dark Demon King Demigra akhirnya masih kena ejek dan diblas habis guys begitulah derita Omega Senron dibikin oleh SSJ4 Gogeta jangan lupa support, follow, like, dan dejavukan loncengnya saya Seegoku kadang kuat banget kadang lembek banget see ya selesai